Pak Nelson, selain soal jenuh dan lelah tim kuasa hukum juga sempat menyoroti lambannya proses hingga menjadi berkas P21 untuk diserahkan ke kejaksaan nah di mata tim kuasa hukum Pak harusnya dalam waktu 3 bulan sejak awal Juli atau bulan Juli bukan hanya 5 orang ya yang menjadi tersangka ya Pak Nelson tapi seharusnya bisa mencapai 35 orang tersangka nah bisa digambarkan Pak siapa saja seharusnya yang bisa menjadi tersangka ini Pak Nelson pertanyaan adalah mau berapa banyak gerombolan ini sorry kalau saya sebut itu ini kan sebuah-sebuah apa namanya saya pakai lah lokomotif yang ditarik gerbong ikutan jadi tidak mengikuti bahasa gerombolan tadi lokomotif lebih bagus ketika ditarik lokomotif terima kasih atas tim banding bapak-bapak jenderal sudah dikuatkan finansasi keputusan daripada saudaraku fantasi era menjadi abadi hukuman tidak dengan hormat tetap saya konsisten pakai bahasa hukum tidak dengan hormat bukan dipecah itu bahasa dunia tenaga kerja itu kalau di dunia di negara di masyarakat aparatur disebut tidak dengan hormat dengan inisial tidak dapat apa-apa lagi berapa jumlah personil jelas sekali kemarin saya lihat lagi kita baca malah kami tidak pernah dapat katakanlah tembusan atau apa dari pihak kawan-kawan penyidik kita selalu dapat dari media sudah ada kawan itu yang diaktifkan kembali karena tidak ikut serta-merta dalam artian mungkin di kode etik ya kesalahan-kesalahan ringan ada tiga jenis itu kesalahan ringan sedang berat maupun keputusan yang sudah orang tadi kalau yang bersifat ya silahkan karena masih berada itu yang dia terbaik terima kasih Terima kasih.